All right guys, kembali lagi bersama saya Oktay Jadi guys, diberkali ini kita akan membahas tentang NPC Mondo Yang akhirnya akan jadi playable lagi Jadi Yula, ya Yula ini Kita ngomongin Yula, Yula itu udah lama Nggak rerun gitu ya Makanya dibilang kalau dia itu mau rilis lagi Jadi ini rilis yang kedua ya Jadi kita akan bahas tentang apakah dia itu masih bagus di meta saat ini Gimana posisinya dia sekarang Dan tentunya apakah worth it di akunnya kalian Jadi sebelum masuk ke videonya Saya ingin kasih lihat dulu tentang buildnya si Yula Ini build yang saya pakai di video ini Pokoknya semua clip yang kalian lihat Footage yang kalian lihat itu adalah dengan menggunakan buildnya ini Dan yang beda itu paling dari weaponnya aja Oke, jadi langsung kalian lihat buildnya itu All right guys, jadi setelah kalian lihat buildnya itu Ya udah, kita langsung masuk ke videonya Hmm, oh guys, Yula Yula itu adalah karakter yang lekat banget dengan yang namanya Showcase Ya, emang karena dia itu adalah seorang DPS Hyper Carry Kalau kita ngomongin Hyper Carry itu Gampangnya itu kayak ingat Misal kayak Show Tau kayak itu Kayak Yoimiya Tau gitu ya Dan apakah Yula mirip kayak mereka? Jawabannya enggak Karena Yula itu punya gameplay yang sangat berbeda dengan mereka Tepatnya karena dia itu punya tipe gameplay yang penerapannya Itu adalah physical nuke Physical karena damage-nya dia itu bukan berasal dari vision-nya dia Yaitu cryo Tapi berasal dari tipe serangan physical-nya dia Jadi dia itu mengeluarkan damage terbesar itu dari physical-nya dia Dan nuke karena dia itu ngasih satu serangan yang sangat besar Dan jadi penentu DPS-nya dia selama rotasinya dia itu Nah, sebenernya di Genshin Impact ini udah ada beberapa karakter lain yang punya gameplay tipe nuke Atau bisa ngasih damage tipe nuke juga Kayak misalnya Hutau atau Raiden Tapi bedanya dengan Yula ini adalah karena Yula itu lebih mengarah ke backloaded damage Kalau misal kayak Hutau, kayak Raiden itu Begitu kita ganti ke karakternya itu Kita bisa langsung ngasih damage sebesar-besarnya Menggunakan nuke-nya itu Sedangkan Yula ini harus ngumpulin stack dulu Nah, selama ngumpulin stack ini Dengan adanya tipe gameplay yang backloaded damage ini Tentunya akan membawa beberapa konsekuensi Yang tentunya juga akan kita bahas di dalam kit dan juga penerapan gameplaynya dia Nah, oke kita mulai dari normal attack-nya Yula itu adalah karakter yang kalau kita lihat dari normal attack-nya itu punya animasi yang bagus banget Dan menurut saya itu adalah salah satu kelebihannya Yula Kenapa? Karena bukan cuma bagus aja Tapi juga punya animasi yang fluent atau lancar gitu lah Walaupun dari normal attack 1 ke 2-nya itu bener-bener kayak nge-bling gitu guys Kalau kalian perhatikan itu emang nggak ada kayak perpindahan frame-nya itu Tapi sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh Wah, bagus kan jadi lebih kenceng juga gitu kan normal attack-nya Yang bagus juga itu dari Yula ini adalah Karena dia itu punya tahapan serangan yang bisa ngasih banyak hit sekaligus Jadi kalau di total dari tahapan pertama sampai tahapan kelima Dia itu bisa ngasih sampai 7 kali hit guys Dan tentunya ini akan membantu banget dari stack yang bisa dia dapetin ketika dia udah ngeaktifin burst-nya si Yula ini Nah, ngomongin tentang burst-nya kita akan bahas tentang elemen tahun segian Guys, sangat tidak nyambung ya Nah, ngomongin tentang elemental skill-nya si Yula ini Yula ini bisa ngasih buff dan juga ngasih debuff ke musuh Tanpa perlu bantuan dari karakter yang lainnya Ini merupakan skill yang menurut saya itu unik banget Dan salah satu kit yang menurut saya sangat didesain dengan mantap sekali gitu guys Kalau dilihat gitu kan Karena emang kita tahu dari karakter-karakter lainnya itu Di PS lainnya, Hyper lainnya Itu nggak terlalu mengedepankan yang namanya debuff ke musuh Ataupun self-buff-nya ke mereka itu Secara bersamaan tanpa perlu karakter lainnya Pol-pole yang mengebuff ke karakternya dia sendiri gitu kan Nah, kalau Yula ini nggak Nah, jadi mode tekannya dia Dia itu bisa dapetin yang namanya stack Grimheart Nah, stack Grimheart-nya ini dapat membantu dia untuk nambahin bonus defense Yang akan ngasih dia ketahanan ketika dia itu lagi berusaha ngumpulin stack dengan burst-nya dia Nah, ini bakal ngebantu banget supaya kalian itu nggak gampang kena one shot dari musuh Sedangkan mode tahannya itu Itu bakal ngekonsumsi dari stack Grimheart-nya tadi Dan ngebuat musuh-musuh di sekitarnya kalian itu Untuk mengurangi resistance yang mereka miliki Yaitu resistance physical dan juga cryo Supaya damage-nya si Yula ini makin gede Jadi ini merupakan kit yang well-designed banget dari Hoyoverse Applause guys, tepuk tangan, mantap sekali Nah, kenapa saya bilang ini adalah kit yang well-designed banget? Karena ini merupakan counter kit yang dimiliki Yula Ketika dia itu ngelawan beberapa musuh yang punya resistance physical yang tinggi Nah, ini contohnya adalah musuh-musuh yang automaton guys Kalian tau kan automaton kayak robot-robot gitu loh Robot-robot itu punya resistance physical yang lebih tinggi Daripada musuh-musuh normal biasanya Nah, ini membuat karakter physical itu jadi lebih kewalahan ketika ngelawan mereka pake build physical Sedangkan Yula ini punya kit yang bisa ngurangi langsung resistance physicalnya mereka tanpa perlu superconduct sekalipun Nah, setelah kita ngomongin tentang elemental skill-nya dia Kita akan ngomongin tentang burst-nya dia Nah, burst-nya ini Nah, ini guys Burst-nya ini bisa dibilang kayak misalkan yang mencet burst-nya dia Ya, berarti itu adalah tanda di mana kalian itu harus mulai ngisi stack sebanyak-banyaknya Nah, cara ngisi stack-nya itu gimana? Ya, cara ngisi stack-nya itu gampang banget guys Kalian cukup ngasih damage ke musuh Ya, perlu digarisbawahi ngasih damage ke musuh Berarti apa? Berarti musuh-musuh yang pake shield dan gak bisa dikasih damage Kayak misal abis mages Kemudian abis herald Abis lektor Mereka itu adalah musuh-musuh yang bisa banget jadi counternya si Yula ini Dan mereka bukanlah musuh yang cocok dilawan dengan Yula ini Karena ketika kalian gak bisa ngumpulin stack untuk ngisi dari burst-nya kalian Maka damage dari burst-nya kalian juga akan kentang guys Jadi kalian gak bisa ngasih damage sebesar-besarnya Nah, tentunya ini bakal jadi suatu kelemahan yang kalian harus pahami Dan kalian harus tau ketika kalian mainin Yula Nah, terlepas dari itu Kalian tetap bisa pake Yula ini ketika ngelawan musuh yang punya shield Tapi tetap bisa di damage Contohnya apa? Contohnya itu guys Itu disana Nah, kalau ngomongin tentang isi stack-nya ini Yang paling gampang itu jelas ketika kita pake normal attack-nya Nah, normal attack-nya itu kan punya animasi yang kencang Dan juga punya multi-hit yang banyak gitu loh Punya dua kali gitu Di tahap ketiga dan tahap kelimanya itu punya multi-hit semua Jadi itu bakal enak banget ketika kita ingin ngisi stack Nah, kita juga bisa pake element skill Dan juga pake pasif pertamanya Untuk nambahin stack yang kita miliki Nah, kalau misalnya ngomongin tentang normal attack-nya ini Normal attack-nya itu adalah physical Yang artinya ketika kita berdiri di atas kit Atau kita memiliki karakter support Yang bisa nge-infuse pedangnya si Yula ini dengan elemen lain Tentunya damage yang dikeluarkan oleh Yula ini Bakal berganti damage-nya Bukan lagi physical Tapi jadi elemen yang kita infuse tadi Misalnya kita pake burst-nya BNC6 Maka pedangnya Yula, damage-nya Juga akan jadi pyro guys Kalau pake Chongyun jadi cryo Kalau misalnya pake gendis jadi hydro Nah, ini tentunya bakal mengurangi DPS overall Yang bakal kalian keluarkan Tapi bukan berarti itu adalah hal yang paling buruk Ketika kalian itu nge-infuse elemen Dengan karakter support-nya kalian Masalah yang paling buruk itu adalah Reaksi yang tercipta dari infusenya itu tadi Karena misalnya nih, kalau kita mainin Yula itu Kita pasti pake karakter yang bisa nge-trigger superconduct Elektro 1, cryo 1 Cryo-nya Yula berarti elektro 1 Kalau misalnya kita pake kayak misalnya burst-nya BNC6 Damage-nya dari normal attack kita jadi pyro Otomatis ketika kita nge-hit musuh yang bisa terpental kena overload Musuh-nya bakal nyebar Nah, ini bakal jadi masalah yang sulit juga Karena nanti grouping dari musuh itu bakal hancur Dan musuh-nya bakal mencar Jadi damage yang kalian keluarkan dari burst-nya kalian akhirnya Bakal hampir juga Nah, itu adalah salah satu masalah dari burst-nya ini Dan ketika burst-nya nanti udah meledak Damage-nya tadi itu bisa tidak create Nah, ini juga jadi masalah lagi guys Karena emang damage-nya overall kalian itu Ditentukan dari damage yang terakhir banget Yaitu ini adalah masalah dari backloaded damage-nya tadi Yaitu damage dari lightfall sword itu ketika meledak Nah, kalau damage-nya ini misalkan gak kena musuh yang satunya Atau misalkan damage-nya ini gak nge-create Otomatis DPS overall kalian bakal jatuh juga Nah, ini ngomongin tentang masalah grid ini guys Kayaknya kita harus ngomongin tentang build dan juga damage-nya dia Apakah ada build yang F2B? Apakah ada damage yang F2B? Jadi, secara overall guys Ada dua tipe dari build-nya Yula Yang pertama itu adalah build yang emang kita gunakan sehari-hari Kita gunakan untuk ya pokoknya melawan musuh secara general gitu lah Artinya kita butuh grid rate yang cukup, grid damage yang cukup Nah, ada lagi nih yang satu lagi itu build yang tipenya itu showcase Nah, tipe showcase ini lebih mengedepankan damage Hoki kayak saya gitu, yang bener-bener grid-nya tempat-empat bisa nyoba sampai 6 kali Dan gak ada yang nge-create gitu Beneran guys, jadi saya tuh udah nyoba gitu kan Dan emang kayaknya saya tuh emang gak hoki gitu Misalnya nge-create-nge-create tuh emang gak hoki guys Jadi ya, mau gimana pun build yang paling enak itu jelas build yang kalian bisa pakai untuk daily gitu lah Kalian punya grid rate cukup, grid damage cukup Dan energy recharge yang cukup Nah, kalau misalnya ngomongin tentang stat yang terpenting untuk Yula tuh apa bang? Nah, stat yang terpenting itu ternyata adalah energy recharge Kalau misalnya kalian itu pakai Yula yang fungsinya itu bukan cuman sekedar untuk nge-showcase Maka kalian butuh energy recharge yang cukup untuk bisa kalian pakai di ronde selanjutnya Atau musuh selanjutnya, atau wave selanjutnya gitu guys Kalau gitu kita bisa pakai weapon IR dong Jawabannya adalah jangan Karena kebanyakan weapon IR itu tidak membantu dari segi damage-nya kalian Maka kalian itu perlu nyari IR-nya itu dari artifact-nya kalian, substatenya aja Nah, terus ngomongin tentang artifact Artifact apa bang yang paling bagus untuk Yula? Jawabannya itu udah jelas Pale Flame guys 4 Pale Flame ini adalah artifact yang menurut saya Ini adalah didesain untuk kit-nya Yula gitu loh Karena emang ini tuh sangat membantu banget dari bonus 2 set-nya, 4 set-nya Itu bakal ngebantu banget dari si Yula ini Terus kalau misalnya kalian nggak ada, kalian bisa pakai 2 Pale Flame dan juga 2 Bloodstain Nah, ngomongin tentang artifact ini Nah, kok kayaknya kita malah ngebahas build guide ya guys ya Next aja lah Nah, next ini adalah tentang timnya dia Timnya itu juga ada 2 tipe guys Yang pertama itu adalah yang kita pakai secara general Dan yang kedua itu adalah tim yang kita pakai untuk showcase Jelas banget, ini udah jelas banget Tim yang kita pakai untuk showcase itu adalah tim yang kita nggak mikirin tentang wave selanjutnya Kita cuma mikir 1 kali damage aja dari burst-nya si Yula abis itu udah Makanya karakter-karakter yang bisa kita pakai itu cenderung sangat berbeda dengan yang bisa kita pakai secara daily Tentunya damage yang kita keluarkan nantinya itu juga akan berbeda Kalau kita ngomongin secara overall dalam satu rotasi, tentunya damage yang dikeluarkan oleh tim yang didesain untuk ngasih showcase itu jelas lebih tinggi Tapi kalau misalnya kita ngomongin beberapa wave atau kita ngomongin beberapa ronde spiral abis Jelas tim yang bisa kita pakai secara general itu bakal lebih optimal Dan sebenarnya karakter yang bisa kita pakai itu bisa tergolong F2P Maksudnya kalian itu nggak perlu pakai kayak misal B5 semua Atau misal kita harus pakai karakter yang mahal-mahal dengan weapon yang mahal gitu Dan sebenarnya enggak, kalian bisa pakai karakter-karakter yang tergolong murah Dan kalian juga bisa pakai karakter yang menurut saya itu dengan konstelasi 0 pun itu masih jalan Dan tentunya karakter apa aja sih itu bang yang bisa kita pakai Dan juga karakter apa aja yang secara optimal itu bisa kita gunakan untuk ngasih damage yang lebih dari overall DPS-nya kita Yang pertama kita bisa pakai karakter yang kayak ya F2P banget gitu lah guys ya Tim seperti ini kalian bisa gunakan, kalian punya healer, kalian punya bateri, kalian punya karakter elektro dan juga sub DPS DPS ini adalah tim yang bener-bener kalian bisa gunakan sebagai generalnya kalian Artinya kalian itu punya energi recharge yang cukup, kalian punya sub DPS yang cukup Kalian juga punya elektro enabler yang bisa kalian gunakan serta healer yang bisa kalian manfaatkan Nah kalau misal banner kalian belum C6, nah kalian bisa ganti ini pakai banner Tapi kita nggak ngomongin tentang guide disini guys, kita ngomongin tentang karakter apa sih yang menurut saya itu paling bagus Nah kalau misal kalian ingin upgrade ke misalnya ada B5-nya, nah kalian bisa ganti nih Misalnya misal kalian ganti dengan karakter kayak Raiden Shogun, kemudian mikanya kalian ganti dengan Ababang Zhongli gitu ya kan Nah ini bakal jadi lebih nyaman lagi Tapi Bang, kalau misal saya mau showcase gitu kan, nah showcase ini ada beberapa skema yang bisa kalian pakai Jelah kalau mau showcase, Bennett itu tetap top-topannya untuk ngebuff si Eula ini Apalagi dengan base weapon yang tinggi Kemudian kalian ganti Raiden Shogun-nya ini dengan karakter kayak semacam Lisa yang bisa bawa TTDS guys Dan kalian tinggal pilih karakter cryo-nya sesuai yang kalian gunakan Atau misal kalian mau ganti dengan karakter lain juga terserah Nah ini secara overall emang beda banget ya Dan saya emang udah nyoba Dan menurut saya tim yang paling optimal itu adalah tim yang bisa dipakai secara berturut-turut gitu lah Misal kita selesai satu rotasi, kita ngisi sebentar, habis itu bisa pakai lagi burst-nya Nah itu menurut saya adalah tim yang paling optimal Daripada misal kayak kalian nge-burst sekali terus downtime-nya itu berlama Karena burst-nya kalian nggak bisa ngisi lagi ya itu bikin stress guys Jadi ya kita akan bahas tentang hal yang lainnya Nah setelah kita ngomongin tentang timnya tadi Kayaknya paling cocok nih kita ngomongin tentang posisi Eula di meta sekarang Nah ini yang paling apa ya pembacaan paling panas gitu ya kan ya Banyak yang punya pendapat berbeda-beda Nah ini akan saya jabarkan ke kalian Kata-katanya sangat fancy sekali ya guys ya Pokoknya ingin saya sampaikan ke kalian dengan perspektif saya Saya berusaha untuk seobjektif mungkin Tapi ya mau gimana pun pandangan orang kan beda-beda Jadi kalau misalnya kalian nggak setuju silahkan aja tulis di komentar Jangan ngambung-ngambung gitu dan kita akan langsung bahas Jadi posisi Eula itu di meta sekarang tuh kayak apa sih bang Meta saat ini tuh ya mau gimana pun itu tetap yang paling mudah Yang paling gampang yang Aduh rambut saya kayak telein ya guys ya Yang paling enak dipakai dan dimainkan untuk saat ini tetap masih metadendro Hyperbloom gitu ya kan Quicken gitu kan Agravate atau spread gitu ya kan Itu masih tetap meta-meta yang paling nyaman digunakan Paling enak banget digunakan Jadi gimana sih Eula untuk berusaha untuk masuk ke meta sekarang Jawabannya itu sebenarnya ya Kalau misalnya ngomongin tentang Eula ini Eula ini kan jelas adalah seorang DPS physical Dan dendro itu masuk di physical itu kayak nggak ada gunanya gitu loh guys Bener-bener kayak nggak ada sangkut pautnya Dia dengan elektro itu ya bisa ngasih agravate itu atau quicken Tapi kalau misalnya dendro digabungkan dengan cryo itu udah Nggak ada ketemunya guys Bener-bener kayak Kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Sok kenal kamu ya gitu kan Jawabannya itu sebenarnya udah jelas Karena ya emang physical itu adalah meta yang Menurut saya itu udah lama tenggelam Di Genshin Impact ini udah cukup lama tenggelam Bukan karena physical itu jelek Tapi lebih karena musuh-musuh yang ada di konten-konten di Genshin Impact sekarang Terutama Spiral Abyss Itu lebih mengutamakan konten-konten yang lebih berfokus ke arah dendro Atau ke arah karakter-karakter yang lagi di rate up sekarang Dan karena Eula itu udah lama banget nggak di rate up Jadi ya emang metanya itu tidak mengarah ke sana gitu Apalagi kan sekarang lagi 3 titik sekian gitu kan Jadi ya emang nggak cocok gitu loh Emang yang dikeluarkan tuh musuh-musuh yang cocoknya dengan elemen yang aktif gitu guys Atau dengan dendro gitu Dan lagi misal musuh-musuh yang kayak automaton Musuh-musuh yang boss Musuh-musuh yang bisa gerak ke sana kemari Kayak kebun binatang sumeru itu Bener-bener jadi alasan utama Kenapa Eula ini bukan karakter yang cocok Atau yang enak dimainin dari perspektif F2P Terutama ya ketika kita mainin Genshin Impact Nah terus gimana nih bang Kalau misal perbandingan dari timnya Eula Dengan dibandingin dengan tim dendro Nah ini saya udah nyoba Saya udah tes gitu kan Dan kalian bisa lihat disini Jadi perbandingan dengan Eula yang F2P gitu kan F2P gitu kan Saya masih pakai Zhongli disitu ya guys ya Dan ya Kalau dari segi damage overall itu Secara satu rotasinya Eula gitu kan Itu sebenernya Nggak yang kayak ngebeda bumi dan langit Tapi ya emang udah kelihatan gitu Dari tim yang F2P aja itu udah kalah Eula itu sama quick bloom ini udah kalah guys Jadi ya kayaknya udah ketahuan sih Gimana jadinya kalau misalnya kita kasih ala hitam Tambah anahida gitu ya kan Kayaknya udah beda banget gitu ya guys ya Jadi ya Ya wiskah yang menukai Kenyatanya emang kayak gitu Jangan marah gitu kan guys ya Nah Eula ini kalau kita ngomongin ya Sebenernya dia itu Nggak punya peran yang besar banget Misal kalau kita taruh dia di tim dendro gitu bang Gimana Jadi driver misal Gak berjun gitu Atau driver hyper bloom gitu Apakah oke Jawabannya tuh sebenernya enggak guys Karena mau gimana pun Dia itu yang bagus dari normal attacknya Damagenya besar Kalau kita nggak bisa ngetriga superconduct Damagenya jelas turun DPSnya Apalagi kalau kita nggak punya Battery untuk dia Bersinya hampir nggak kepake guys Jadi cuma sekali Misal kayak satu chamber gitu Kalian cuma bisa pake sekali Habis itu kalian cuma Pasrah sama berjen dan juga Hyper bloom nya kalian Jadi kayak Ya kamu tuh nggak diajak Eula gitu loh Kayak apa sih gitu kan Jadi ya Pol-polnya Eula di tim dendro ya Ya kayak gitu tuh guys Mau gimana pun ya Dia itu tetap belongs to Physical team gitu lah Jadi ya kalian nggak bisa maksa Dia untuk masuk ke tim dendro Kecuali kalian punya Will yang muantap gitu ya kan Atau kalian memang Rada stress gitu kan Jadi masukin Eula di tim seperti itu Jadi kesimpulannya gimana bang Apakah Eula ini bagus gitu kan Jawabannya ya Kalau dibandingkan dengan tim yang ada Tim lain yang ada sekarang gitu kan Dan di spiral lebih sekarang ya Yang tentunya Sangat nyedan gitu ya kan Ada shield gitu kan Shield di jam berduanya Ada kubun binatang di jam beratasnya gitu ya Menurut saya ya jelas Nggak Ini sekarang nih guys Kok 3.8 kan belum keluar Abis Jadi kita belum tahu Jadi ya Eula ini masih bagusnya itu Dia tetap di kondisi tertentu gitu Tentu dia itu ada bagusnya Gak itu Dreamitnya itu dia besar Tapi ya Ya itu tadi Conditional banget Cuma di saat-saat tertentu aja Terutama ya di showcase itu bagus Nah terus Di kondisi apa sih Akunmu itu butuh Yula gitu kan Jadi Kondisinya yang menurut saya Akun kalian itu butuh Yula itu Kalau misalnya kalian itu Udah punya 2 tim solid 2 tim solid tuh Aranya kalian tuh Udah bisa nge-clear konten Separa lebih sebagian besar nih Pakai 2 tim solid itu Jadi alasnya kalian nge-pull Yula itu Bukan cuma semata-mata Kalian itu ngejar meta gitu Uh aku pengen karakter yang kuat Damagenya besar gitu kan Enggak guys Yula ini bukan jawabannya Karena DPS itu Damage per second itu Beda dengan damage per screenshot Yula ini damagenya besar Di screenshotnya dong Sudut gede perut Gede gitu kan Ya tapi kalau kalian pake Hyperbloom gitu 10 detik 17 detik Itu udah Kalian liat Lebih gede Dan tentunya kamu itu suka Dan juga pengen banget Sama karakter Yula ini Jadi kalau misalnya kalian gak suka Gak pengen Gak ada desire apapun Tentang cerita lorenya Desain voice Actornya mungkin gitu kan Voice actressnya gitu Jangan Jangan di-pull Misalnya kalian suka Oh pull aja guys Mantap ini Nah kalau masalah support tuh Bisa dicari guys Jelas Masalah support tuh bisa dicari Tapi kalau Kiran waifu Belum tentu setahun sekali Jadi skip atau gajah bang Ya jelas Kalau kamu nyari meta nih ya Skip aja guys Kalau kamu Nyari Yula Guys Bull aja Saya ini ya Jujur Nge-pull dari Pertama dia rilis Yang pertama Beneran pertama Dia rilis Itu Saya seneng banget Ya karena Karakter limited pertama saya Gitu kan Jadi saya enjoy banget Cik Yula Kalau untuk sekarang Udah hampir gak pernah dipake Guys Ini saya pake Untuk video ini Dan ya gitu aja guys Untuk dari video ini Semoga kalian Sudah punya pandangan gitu kan Tentang karakter Yula ini Terima kasih udah menonton Kalau kalian suka sama video ini Klik like, komen, dan juga subscribe Dan sampai berjumpa di video berikutnya Dedeh